Hai Assalamualaikum, jumpa lagi di Youtube channel Dear Dapur Gimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin Nah di video kali ini, aku mau berbagi ide jualan di jalanan piscak lumer dengan bahan-bahan yang berkualitas tapi modelnya tetap ekonomis Nah agar tipsnya tidak kelewatan, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya Untuk teman-teman yang baru join, mohon dukungannya dengan subscribe serta tekan lonceng dari channel ini Agar mendapat notifikasi video terbaru dari Dear Dapur selanjutnya, terima kasih Yuk langsung aja kita intip bahan-bahannya Dan yang pertama disini ada tepung terigu Air Kemudian ada kulit lumpia, disini aku beli yang sudah jadi ya teman-teman Lalu ada pisang tanduk Kemudian ada coklat pasta Yang terakhir ada minyak sayur Langsung aja kita masuk ke cara pembuatan Disini aku akan kupas terlebih dahulu pisang tanduknya ya teman-teman Kemudian aku potong menyerong seperti ini Dengan ketebalannya kurang lebih 1-1,5 cm ya teman-teman Nah untuk satu buah pisangnya kurang lebih panjangnya sekitar 23 cm Jadi aku bagi menjadi 9 atau 10 bagian Kemudian aku akan larutkan tepung terigu bersama airnya Ini untuk perekatnya nanti Untuk takarannya teman-teman bisa cek dari description box ya Kurang lebih teksturnya seperti ini teman-teman Kemudian ini dia tipsnya Gimana caranya buat pis coklomer dengan bahan yang berkualitas Disini aku menggunakan coklat pasta atau coklat filling dari Kolata ya teman-teman Dengan rasa yang enak dan kualitas yang bagus Teman-teman bisa jualan dengan harga yang tetap ekonomis Disini aku pakai 500 gram coklat pasta Kemudian aku encerkan menggunakan minyak sayur Sebanyak 20 gram Kemudian aku aduk sampai teksturnya seperti ini teman-teman Saat memasukkan minyaknya Secara bertahap saja ya pelan-pelan Jangan langsung sekaligus Nah kalau sudah teksturnya seperti ini Kita bisa gunakan Langsung aja kita masuk ke tahap berikutnya Di sini aku akan isi kulit lumpianya Dengan lapisan pertama coklat sebanyak 10 gram Kemudian lapisan kedua Ada pisangnya Setelah itu lapisan yang terakhir Kita tambahkan coklat lagi Jadi untuk total coklat pasta dalam satu pis cok adalah 20 gram ya teman-teman Kemudian kita akan bentuk Mulai dari bawah Kemudian sisi kanan dan kiri Lalu digulung ke depan Kemudian kita rekatkan menggunakan larutan tepung yang sudah kita encarkan tadi Ini dia hasil jadi pis coknya Dalam satu resep didapatkan 26 buah Dengan isian coklat fillingnya sebanyak 20 gram per pisis Nah teman-teman bisa menjual pis coknya dalam bentuk frozen Yang dikemas menggunakan tin wall seperti ini berukuran 250 ml Dengan isi sebanyak 10 buah pis cok Dan untuk model satu pack ini adalah 12.800 Jadi teman-teman bisa menjual pis cok frozen ini seharga 25.000 rupiah Dan potensi omset yang bisa teman-teman dapatkan jika bisa menjual 20 pack pis cok lumer frozen adalah 500.000 rupiah Selain frozen food teman-teman juga bisa jual dalam bentuk yang sudah matang Nah disini kita akan goreng dulu pis coknya sampai berwarna kuning kecoklatan Kalau sudah baru bisa kita angkat Dan pengemasannya teman-teman bisa menggunakan mica berukuran 9x12 cm yang diisi 2 buah pis cok seperti ini Untuk model satu mica ini seharga 3.000 rupiah yang berisi 2 buah pis cok Jadi teman-teman bisa jual pis coknya mulai dari harga 6.000 rupiah ya Dan ini dia Hasil jadi pis coknya setelah digoreng Benar-benar lumer ya coklatnya Dan teman-teman juga bisa menjual pis cok ini dengan menitipkannya ke warung-warung atau ke kantin-kantin di sekolahan Jadi itu dia untuk resep ide jualan hari ini Bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang resep hari ini bisa langsung dituliskan di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini